Halo Mirsa, welcome to my channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 kerajaan yang terbesar yang pernah eksis di wilayah Asia Tenggara Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini Tapi sebelum dimulai seperti biasa Mirsa Dimaun untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini Terima kasih Baik Pemirsa, terima kasih Kali ini kita akan membahas tentang 6 kerajaan atau empire Yang pernah eksis di Asia Tenggara Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini Jadi ini admin sampaikan informasi ini Dari situs studismarter.co.uk Dari situs yang di Inggris Yang memang juga dia mempelajari masalah sejarah Dimana dia dari situs studismarter.co.uk Dari Inggris ini dia mempelajari sejarah Terutama era kerajaan juga dia bahas disini Dan ketemulah 6 kerajaan atau empire yang pernah eksis di wilayah Asia Tenggara atau South East Asia Yang pernah eksis, yang terbesar tentunya yang pernah eksis di Asia Tenggara sesuai dengan zamannya Pada zaman dahulu kalah Jadi Yang sejaman lah ya Nah ini dimana Salah satu empire yaitu empire dari Indonesia ya Sriwijaya empire ini Masuk juga dalam daftar ini Dalam daftar 6 kerajaan atau 6 empire terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara Baiklah kita bahas satu persatu ya Yang pertama adalah Campa Empire ya Campa Empire ini berada di Kalau sekarang adalah lokasinya berada di Vietnam bagian selatan Dan dia berdiri di tahun 192 Masehi sampai 1892 Masehi Nah ini Campa ini juga ribuan tahun ya berdiri ya Ini Campa ini di list disini karena adalah rival militer terbesar dari Kemer Empire ya Kemer Empire Dan sudah mempunyai catatan sejarah sejak dari zaman abad keempat Masehi Sering berdagang juga dengan China dan India Juga berada di lama berada di bawah pengaruh Hindu Dan terakhir-terakhir juga mendapat pengaruh dari agama Islam Kemudian yang selanjutnya adalah Empire Dai Viet Atau kerajaan Dai Viet Ini berada di modern day Northern Vietnam ya Vietnam utara saat ini Itu berdiri tahun 1968 sampai 1400 Masehi Dan lanjut dari 1428 sampai 1804 Masehi Jadi wilayah kekuasaannya sampai ke Kamboja dan Vietnam Selatan di masa jayanya Dan Empire ini berakhir actually sampai ke era modern Dan akhirnya cetak birunya adalah Adanya negara Vietnam modern yang ada sekarang ini Karena ada cetak birunya dari Dai Viet Empire ini Kemudian agama resminya adalah Buddhism ya Beragama agama Buddha ya Kalau kita lihat tadi Campa ini berada di agama Hindu Dai Viet ini juga beragama Buddha Yang selanjutnya adalah Yang kerajaan atau Empire yang terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara Yaitu Ayutthaya atau Siam di Thailand Ini berdiri tahun 1351 Masehi sampai 1757 Masehi Ini juga cetak biru atau hal Iqwal awal berdirinya kerajaan Thailand yang sampai sekarang masih eksis ya Dengan dinasti Chakrinya Nah ini adalah awal mulanya raja-rajanya adalah berasal dari kerajaan Ayutthaya di Thailand Dan ini pada saat masa berjayanya kerajaan Ayutthaya ini Kenapa dia bisa besar di Asia Tenggara Karena mempunyai jaringan perdagangan di dunia Yang menggunakan Birma sebagai bempernya Tapi juga sekaligus juga sering berperang juga dengan Birma Dan juga inilah Ayutthaya yang akhirnya meruntuhkan Kemer Empire Sehingga Kemer Empire tidak masuk dalam daftar ini Itu diruntuhkan diserang oleh Ayutthaya Empire Karena akhirnya Angkor Wat dan lain sebagainya menjadi runtuh Tapi sisa-sisanya masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang ini Yang selanjutnya masuk dalam daftar ini secara mengejutkan Dia mengelis Sriwijaya Empire dari Indonesia ya Ini masuk ke daftar di studiesmarted.co.uk Masuk dari 6 kerajaan atau empire yang masuk di dalamnya ya Ini berdiri di abad ke-7 sampai dengan tahun 1275 Masehi Nah ini di website ini disebutkan bahwa Sriwijaya Empire ini mendominasi perdagangan Makanya dia bisa besar yang mendominasi perdagangan Di sepanjang Selat Malaka Dan dengan pendominasi perdagangan Ini maka empire ini bisa menjadi besar Yang sebelum akhirnya diruntuhkan oleh Kola Empire Dari serangannya di pada abad ke-13 Menurut website ini ya Selanjutnya adalah Kerajaan yang cukup besar juga Yang pernah eksis ada di Asia Tenggara Yaitu Burma Burma yang sekarang di Burma Empire Yang sekarang berada di Myanmar Ini berdiri pada tahun 849 Masehi Sampai 1257 Masehi Jadi Diawali dari Tongo Dynasty Kemudian dari Birma Dynasty Dan ini juga beragama Buddha Burma Empire ini banyak menderikan Ribuan Candi-candi Buddhis Di sekitar wilayah negara yang sekarang bernama Myanmar Nah akhirnya Empire terbesar Salah satu empire terbesar Si Burma ini ya Ini runtuh karena serangan dari Mongol ya Mongol invasion Yang terakhir adalah Ini Dari Filipin Buatan nih Kerajaan Buatan Buatan Kingdom ya Ini Ini juga bisa besar karena Perdagangannya Di Asia Tenggara Dan kerajaan ini Berdiri dari tahun 1000 Masehi Sampai 1521 Masehi Pernah dikunjungi oleh Ferdinand Magelan dari Spanyol Dan kemudian kerajaan ini Nantinya akan ditaklukkan oleh Kerajaan Spanyol Dan akhirnya Filipin Berada atau menjadi Wilayah kerajaan Spanyol Sampai akhirnya diserah terimakan ke Amerika Tapi Jejak-jejak Spanyol masih terasa Sangat mendalam Di Filipin Demikian bisa Bahasan kita kali ini Tentang Kerajaan yang Terbesar di Asia Tenggara 6 kerajaan terbesar Yang pernah eksis di Asia Tenggara Dimana Kerajaan Ini Indonesia ada Masuk di dalamnya Itu Sriwijaya Empire Nah ini juga menurut dari Situs-situs luar negeri Situs-situs luar negeri Yang mempelajari Masalah kerajaan-kerajaan Di Asia Tenggara Admin sendiri Tidak tahu Kenapa Dia tidak mencantumkan Majapahit Empire Dan juga Di dalam daftar ini Tidak ada Kemera Empire Yang tentu saja Juga Besar juga Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Di video kami selanjutnya Sebelum diakhiri Dimohon untuk ketik Like Subscribe Serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen Demi kemajuan channel ini Terima kasih atas perhatiannya See you on my next video Terima kasih